Kesaksian warga lihat 20 orang masuk kali sebelum penemuan tujuh mayat di Kali Bekasi. Publik dikejutkan oleh berita kematian tujuh remaja di Kali Bekasi, Jatiasih, Kota Bekasi, Jawa Barat, Minggu, 22 September 2024, Pagi. Warga menemukan jasad ketujuh remaja itu sudah mengapung di Kali Bekasi. Menurut seorang saksi mata, Ariel, sempat melihat sekitar 20 remaja turun ke Kali Bekasi pada Minggu Dini hari sekitar pukul 3 waktu Indonesia Barat. Ariel melihat para remaja itu sempat berlari dari kejaran sesuatu, bahkan ada yang tidak memakai alas kaki. Menurut Ariel, kondisi para remaja tersebut juga sudah dalam keadaan basah. Beberapa remaja juga sempat bertanya kepadanya di mana jalan keluar dari kali tersebut. Mereka nanya jalan keluar, terus saya menunjukkan arah jalan raya, bebernya. Saat itu, Ariel menduga 20 remaja tersebut ialah terduga tawuran yang tengah dikejar polisi. Namun, wajah mereka bagi Ariel cukup asing, sehingga dia menduga mereka bukan warga sekitar. Sebagai informasi tujuh mayat ditemukan mengambang di permukaan air, Minggu, 22 September 2024, sekitar pukul 5.30 waktu Indonesia Barat. Menurut informasi, tujuh pemuda tersebut sebelumnya bersama rekan-rekannya yang lain lari kalang kabut saat sedang berkumpul lalu dibubarkan polisi. Mereka diduga akan melakukan tawuran, namun tak diketahui persis apakah mereka juga minum miras atau tidak. Namun, Irjen Karyoto menyebut pihaknya akan mengusut apakah polisi yang membubarkan para remaja itu bekerja sesuai ketentuan yang berlaku atau tidak. Untuk mengusut itu, nantinya akan dilibatkan Divisi Profesi dan Pengamanan, Propam, dari Mabes Polri. Untuk langkah ke depan, kami libatkan nanti dari Propam Mabes, ucap Kapolda Metro Jaya Irjen, Pol, Karyoto saat diwawancarai di Kali Bekasi, Minggu, 22 September 2024. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.